Intro Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikumussalam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladhi Asra bi'abdihi Laylam minal masjidil haram Ilal masjidil aqsal Ladi barakna hawlah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Syahadatan Tunji Abda Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan Rasuluh Abduhu Wa rasuluh Kasiful hummah Wa syafi'ul ummah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammadin Khotamin nubu'ah Wa risalah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa ma'awla Wa alihi wa ma'awla Wa ala kuwata illa billah Amma ba'du Untuk Para asyid Khususnya Yang kami muliakan Akhinavillah walillah Allustad Khairun Dan para asyid yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada panjangan sekalian dan juga para sesepuh para aparat desa juga ini dari kodim ada Bapak Abdurrahman yang kami hormati hadirin hadirat semua yang dirahmati Allah Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di satu majelis yang penuh dengan berkah karena ini masjid bagi siapa yang belum niat ikdikaf silahkan niat ikdikaf biar pahalanya rangkap dapat ilmu dapat pahalanya ikdikaf sebelum saya mulai apa yang akan saya sampaikan nanti saya ingatkan ini masjid ini imamnya terlalu ke depan antara jarak imam dengan barisan yang terdepan itu tidak boleh melebih dari tiga dirok tiga dirok tiga dirok itu kalau sekarang kira-kira 120 meter 120 cm 1 meter 20 tiga dirok kalau jarak imam dengan barisan yang terdepan ini melebih dari tiga dirok solatnya sah tapi tidak dapat tapi tidak dapat fadilahnya aja mah emang ingat ya makanya nanti tak tarik itu terus kapan-kapan kalau bikin masjid lagi bikin mushollah lagi pengimamannya gak usah dipinggikan gitu itu makro gak usah dikasih selisih nah itu nah bapak yang penting ditarik ke belakang kalau dibisa dikasih kurungan itu dibelikan seperti masjid-masjid yang lain itu ya itu sunat adakan kurungan kayak gini batasnya itu pak ya ya jadi kalau makmum kalau pingin fadilahnya jamaahnya utuh jaraknya imam dengan sop yang pertama jangkan sampai melebih tiga di tiga dirok paham ya seratus dua puluh senti kasihan sampai nanti ini jauh-jauh datang ke masjid ingin jamaah terenata gak dapat fadilahnya jamaah jamaah bapak ibu sekalian ini beringatan di isrok betul ya ini sebelumnya saya minta maaf memang saya beberapa hari gak enak badan ini saya tadi malam sangat takut susah khawatir saya gak bisa datang saya mikir mikir kasihan yang undang saya jauh-jauh peringatan isrok kita perlu merenung ayat Al-Quran yang menerangkan isrok isrok itu adalah perjalanan Rasulullah yang ardiah yang melewati bumi saja lafabnya pakai subhanal ladhi asra bi'abdihi la ilam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladhi barokna hawlahu li nuriyahu min ayatina inna hu huwa sami'ul basir lafab subhanah ini kalau menurut orang santri subhanah itu tasbeh tapi juga bisa bermakna ta'jub keheran-heranan bayangkan waktu zamannya Rasulullah Mekah perjalanan Mekah sampai ke Sam sampai ke Palestina Majidil Aqsa itu kalau naik onta jalan cepat berangkatnya saja satu bulan pulang satu bulan Rasulullah hanya menitan saja karena ini sudah mengandung sesuatu yang ajaib lafabnya subhanal ladhi asra bi'abdihi jadi Quran itu ada maksudnya tapi kalau masalah Mi'erot dipisah ada dalam surat lain bukan pakai subhanah kalau Mi'erot karena perjalanan menyuduh ke langit Allah pakai surat an-najm wan-najmi idha hawa wawnya itu waw kosam sumpah wan-najmi demi bintang idha hawa ketika dia jatuh saya pernah mikir-mikir ini kenapa Isra pakai subhanah kenapa Mi'erot pakai wan-najmi Allah bersumpah kenapa perjalanan Mi'erot itu sudah tidak bisa dicerna oleh akal kalau Isra sekarang pambang modern kita bisa mengetahui bahwa kecepatan itu bisa iya Pak Abdurrahman dengan pesawat yang canggih mungkin bisa tapi kalau Mi'erot sampai akhir jaman sampai kiamat orang tidak akan bisa meniru makanya Allah pakai wan-najmi idha hawa pakai sum jum semangat ini harus mikir ya afalah yang terhadap baruna al-Quran walau kan amin indi lgwairillahi lama jaduh apakah kamu tidak mau mengangal-angal isi Al-Quran seandainya Al-Quran itu diturunkan dari selain Allah maka kamu akan mendapatinya penuh dengan pertentangan ayatnya itu Isra Subhana itu tak ajub kalau orang Jawa itu mbok-mbok-mbok waduh kopis tidak tahu kalau orang Bali itu bagaimana yang dibuat sumpah itu adalah bintang satu makhluknya Allah yang ada di atas dan siapapun tidak pernah bisa mengetahui apa hakikatnya bintang itu siapa yang tahu bintang begitu besar dan mengambang itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah kenapa dipakai bintang bintang itu orang Arab kalau berjalan di tengah padang pasir itu selalu melihat arah itu lewat bintang ini bintang yang arah timur ini barat makanya dan dengan bintang-bintang itu orang-orang bisa mendapat setuju di tengah lautan untuk menentukan arah bintang yang dilihat bahkan untuk menentukan musim itu bintang bintang makanya sahabatnya Rasulullah di pembahar bintang para sahabat-sahabat itu bagikan bintang-bintang yang cemerlang mana yang kamu ikuti kamu pasti akan mendapat petunjuk ilmu modern sekarang sudah semakin tahu bahwa kecepatan sinar itu bintang sinarnya itu kecepatan permenit itu 300 ribu kilo permenit kecepatannya jalannya sih sinar dan sinar ini kalau mengelilingi bumi ini cuma butuh waktu 7 menit para ilmuwan modern mengatakan andaikan sinar itu mau mengelilingi alam semesta ini butuh waktu 1 juta 1 juta 100 juta 100 juta bagaimana besarnya itu perkiraan sinar itu mengitari bumi cuma 7 menit waktu 7 menit sudah sampai tapi kalau mengitari alam semesta butuh waktu 100 juta tahun dan di setiap gugusan galaksi itu ada 30 miliar bintang saya memang masa pernah berpikir melihat bintang ya dilihat itu saja kan itu tanda kebesaran Allah jadi Allah memperlihatkan kalau kau mau ke timur ke sana ikuti ini juga Rasulullah bersabda itabial ulama fa'innahum surujud dunya wa mashabihul akhirah saya mengartikan ini ikutilah ulama karena ulama itu bagikan bintang-bintang di dunia ini dan nanti bagikan bintang-bintang juga di akhir kenapa surujud dunya saya maknani bintang karena Allah dalam kitab dalam surat al-mud mengatakan walakut zayyanna sama dunya bima sabihah wajialnaha rujuman lishayatin dan aku telah jadikan bintang itu sebagai perhiasan di dunia di apa langit langit dunia langit yang paling rendah warujuman lishayatin dan sebagai penghantam bagi setan-setan yang mau ke langit makanya imam al-qadah ada mengatakan bintang itu di kiptakan oleh Allah untuk ada tiga hikmah satu untuk zina zina itu sama dunia perhiasan langit dunia kalau ada bintang itu kan senang dua rujuman lishayatin untuk menghantam setan makanya ulama itu kalau ada di dunia sebagai perhiasan apa enggak perhiasan banyak orang yang seneng banyak orang yang merbet berkah dan ulama ini siap menghantam setan-setan orang yang coba-coba merobah-roba syariatis betul dan siapapun yang akan merusak akidah ahli sunawal jamaah bintang-bintang ini siap akan menghantamnya rujuman lishayatin yang ketiga untuk memberi petunjuk biar tidak terses itu fungsi ulama nah kalau ulama sekarang enggak seperti itu ya gimana coba ini sampan pikir tapi perjalanan mi'rod itu saking hebatnya Allah pakai sumpah dan surat an-najm ini menurut sebagian riwayat adalah surat pertama yang dibajakan secara terang-terangan oleh Rasulullah di Mekah enggak tersesat sahibukum kalau yang mi'rod isro subhanalladhi asro bi'abdihi pakai abdihi ini wa'an-najm i'dah hawa ma'adha sahibukum pakai sahibukum karena apa orang kuras itu begitu akrab dengan Rasulullah ini dan tahu orang kuras bahwa Rasulullah enggak pernah berbohong tapi dikatakan gila ma'adha sahibukum wa'amah tidak melancang dikatakan gila dikatakan penyakir ya dikatakan ahli sihir ahli sihir Rasulullah wa'amah bukan dikatakan penyair dikatakan penenung kata-katanya itu kata-kata penyair teman kamu ini tidak pernah berbicara sesuatu yang datang dari hawa nafsunya in huwa illa wahyun siwaha orang kuras dibacakan isroknya saja itu sudah tidak percaya bagaimana Allah mengiring kita pertama itu Rasulullah itu diribon dari meskah ke medina dulu biar berpikir kita itu sehingga perjalanan Rasulullah itu yang dilewati ditanyakan oleh orang kuras benar semua pintu-pintu di masjid dilakso ditanyakan betul semua sebelum Rasulullah itu menceritakan yang mi'rod Allah menceritakan mi'rod nah isroknya dulu akal matuk akalnya biar nyambung makanya banyak orang kuran itu kok tidak tidak dipikir orang belajar kuran kok dibuat jelek jelek temannya dewa itu jangan jangan dibuat jelak temannya sampean sendiri oh ini bit'ah oh ini syirik ini kurannya jangan apalah ayat adab barun al-qur'an am ala kulu bin akfal apakah kamu tidak mau tadab merenungkan al-qur'an sehingga hanya kamu bisa mengatakan dengan al-qur'an itu teman kamu syirik teman kamu bit'ah jangan am ala kulu bin akfal apakah sudah hati kamu terkunci jauh dari itu al-qur'an itu justru al-qur'an diturunkan untuk mendamaikan diantara kita qur'an sudah menjelaskan walaya zaluna muhtalifin illah marah 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 tidak antin-tinyak terus manusia itu akan berbeda pendapat ya jadi kalau berbeda pendapat jangan dikatakan itu musuh berarti anda sudah menentang hadisnya Rasulullah ikhtilafu umati rohmatun berbedaan umatku adalah rahmat kok anda jadikan azab ya keliru ya harus saling menghargai makanya Syekh Nawawi Al-Bantani berkata barang siapa membahas Al-Quran dengan tanpa mempelajari ilmu usul fikih ilmu luwad bahasa ilmu nahmu tata bahasa fawafi wayat ilbu di anillah maka orang itu sudah terlantar paling jauh jaraknya dari Allah hati-hati ya koran bukan untuk itu kita saudara kok kita iman sama iman korannya ya kita pihak iman kepada Allah isra' merod kita iman makanya karena bintang-bintang itu luar biasa ada makhluk Allah yang sangat besar menjadi tanda-tanda keagungan Allah ini maaf ya maaf yang bukan NU bukan saya mengenalkan NU lambang NU bintang sembi satu bintang besar itu digambarkan rasul kanan bintang empat itu pulafa ura sidin Abu bakar umar usman ali bintang bagian kiri itu madhab empat Abu hanifa iman malik imam amad bin ham jadi sembi sembilan islam ke indonesia dibawa wali wali sembilan sembilan itu kramat lupa iya dikali kan berapa saja sembilan cocok itu israf erot ini kan rasulullah mendapat perintah untuk sholat lima waktu coba sungguh berapa dua orang sembilan kali dua berapa delapan berapa tambah berapa 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 9 kali 4 30 angkanya 3 dengan 3 tambah 6 berapa 9 3 9 kali 3 2 27 angkanya 2 dengan 2 2 tambah 7 sembi ayo kita ashab Allah ilah ilah Allah wajah tuan mahluk setiap sholat itu ya kalau apa 9 subuh satu kali tohor dua kali asal dua kali 5 tambah isya sama maghrib dua kali sembi sembilan 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 berapa 80 sah 8 tambah 1 betul pak Indonesia mereka tanggal 17 Agus 145 9 dari 17 berapa ayo 150 di 153 15 di 1 tambah 5 tambah 3 betul betul tahun 8 bulan 8 9 kali 8 72 7 7 tambah 2 oh 45 9 kali 45 400 li tempat kosong li 4 tambah kosong 3 tambah 5 tambah tambah 5 pencapsiwa silahnya ini 9 kali 5 40 ini 4 tambah 5 9 israq yoram tanggal 27 9 kali 27 243 240 di 2 tambah 4 tambah 3 loh 9 lagi sekali berapa 9 itu tetap 9 mahal info itu keraman fleksibel layomi di indonesia cocok untuk islam jangan mencocok apa kan hitung-hitungan nanti muslimat perempuan itu gitu ya cocok semua kalau bisa bawa kakuator 9 kali 6 itu berapa 60 berapa itu 63 6 tambah 3 9 lagi nah itulah kehebatan bintang pakai bintang karena apa ulama itu bagikan bintang-bintang inilah satu jam iya yang mewadai yang menjadi wadab bagi faham ahli sunnah wal jamaah apa sih faham ahli sunnah wal jamaah itu mau tahu ini ini kalau saya jatitan harus dari awal mulai dari pembunuhannya Sayyidina Osman bin Al-Fan biar orang-orang tahu tidak terseret oleh aliran-aliran yang pulang jelas Osman bin Al-Fan dibunuh oleh golongan orang dari Mesir dan juga Basro kalau tidak salah sebanyak 2.500 pasukan yang dibimbing oleh Harkus bin Zuhair juga dibimbing lagi orang Abdullah bin Sabah yang terkenal dengan Hidnul Aswad Hidnul Aswad adalah Hidnul Aswad Hidnul Aswad Hidnul Aswad Hidnul Aswad benggol-benggolannya bukan sahabat itu inilah otaknya orang-orang yang membunuh Syedina Usman karena ingin merebut kekuasaan sudah tidak peduli dengan hadisnya Rasulullah sahabikan nunjumi biayihim iktadaitum iktadaitum sahabat-sahabatku ini adalah bagikan bintang-bintang jika kamu ikuti salah satunya pasti kamu akan mendapat betul jadi gubris setelah membunuh Syedina Usman ketika itu Syedina Aisyah sedang haji karena waktu itu musim haji istri-istri orang-orang itu sedang haji maka mendengar bahwa Syedina Usman itu dibunuh tahu bahwa Harkus bin Zulah ini lari ke Pasro tanpa balik ke Medinah langsung ngejar termasuk yang ikut akhirnya Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam sehingga ketika Syedina Usman wafat Syedina Ali ini dibayat dan pembunuh-pembunuh Syedina Usman ikut membayat Syedina Ali karena ingin apa menyelinap menyelinap menutupi diri ikut membayat Syedina Ali seakan-akan dia itu tidak ikut-ikut bunuh Syedina Usman akhirnya di Medina sudah dibayat Syedina Ali Syedina Ali juga sebenarnya mau pergi kesan untuk menjelaskan kepada siapa itu wawiyah bin Abi Sofyan tapi di tengah jalan mendengar bahwa umul mu'minin Syedina Aisyah Syedina Syedina Tuna Aisyah sedang ada di Basroh sedang dalam keadaan bahaya karena ketika mengejar Zuhar Harkus bin Zuhar terjadi peperangan di sana akhirnya keringkannya Syedina Ali mengikuti di tengah jalan Syedina Ali menyuruh seseorang yang dipercaya untuk menghadap Zuhar bin Awam menghadap Zuhar bin Awam apa yang dikendaki dari umul mu'minin Syedina Syedina Tuna Aisyah kami ingin israh damai dan kami hanya ingin menutup bahas mengambil orang-orang yang membunuh Syedina Usman Oh kalau memang niat kamu gitu sama dengan kita kita atur setuju setuju diumumkan Syedina Ali Syedina Ali waktu itu sudah khutbah diantara khutbah yang inna hu mimah waka'in ayakun wa inna hu setabtar puhadil umman sabayina salah 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 sahasan sahasan masalah sabayina firkotan syarruhum mantuh hibbuni sarruhum ta'ifatun firkotun tuhibbuni walah amal bi amali waka terakhir berat tarikas fatah tamih falzim fal 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 zimu dinakun wah tadib hadji fa inna hu hadju nabi sallallahu itu sebagian khutbah istrinya di depannya panjang depannya itu Islam dengan pemuliakan kita kita menjadi bersatu dulu cemek-berle dulu kita dulu hidup dalam hidup sekarang kita bersatu sampai datang orang-orang yang pingin memetak belah kita tapi akhirnya tapi bagaimanapun sesuatu yang akan terjadi pasti terjadi karena sudah menjelaskan bahwa umat ini akan pecah menjadi 73 golongan yang paling jelek adalah golongan yang mengatakan kita kepadaku tapi tidak berbuat seperti amalku katanya Cina maka pegang teguh agamamu pegang petunjukku ini karena petunjukku ini adalah petunjuknya Rasulullah Hai lady golongan orang yang membunuh Sinti Nausman tadi Musa warung ya apa ini kalau Sinti Nali mau Islam damai dengan Zubar bin Aung dengan Tuhan dengan umum ini kita habis ini otaknya orang ini katanya Astara al-Jai al-Nati buah al-Jai al-Nati gini aja Sinti Nausman kita bunuh Abdullah bin Sabah jangan kalau kamu membunuh Sinti Nausman kamu cuma punya masukan 2.500 itu lima ribu habis kamu belum di bantu tolha bin Ubaidila habis ada lagi namanya walak bin Haitam mengarah jalan gini aja kita nanti jalan berpecar satu 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 kita lepas kita lari Hai karena dulu siapa kau belom kamu ini yang ditunggu Sinti Nausman menunggu kamu melepaskan diri dari barisannya lalu kamu akan disambar nanti itulah sehingga waktu mau berdamai ada di Basro dikisur orang-orang ini apa sekarang itu yang biasa di muat yang itu provokator ya diprovokasi jadi orang-orang dibunuh oleh sehingga orang-orang golongannya Harkus bin Zuhir sehingga tanpa sadar malam itu pasukannya Abdullah atau Zubar bin Alam juga menyerang ribut Hai jadi aku ngadu ringkasnya terjadi perang Jamalidia gara-gara orang ini yang nanti akhirnya Harkus bin Zuhir juga atau hadbin wes munculkan golongan namanya siad dan khawarib Abdul Lopin Sabah yang terkenal dengan izni Ibn al-Aswad memunculkan golongan si siah orang yang tidak mengikuti siah dan khawarib ini namanya ahli sunnah wal paham ya dan ahli sunnah wal zaman ini tidak pernah terpecah yang terpercaya dua itu itu muncul abadiyah azariko ada supriyah yang dari keluar juga begitu Ismailia azaria terus kalau ahli sunnah jaman memakai istilafu rohmat istilafu umati rohmatun ini semua jalan sama jadi dari dua ini dalilnya Al-Quran pakai dalil Al-Quran disini halloween hai 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 the world iалиh qawala tawa di bawah ini laika wall nanti nami klika lain asok talah bakon na'amalukan wala takuna namenang khaw siri Hai jadi sudah diwahyukan kepada kamu Muhammad dan orang-orang sebelum kamu orang siapa sirik itu habis amalnya Syedina Ali dikatakan sirik karena mau mendapatkan Mu'awiyah bin Abi Sofyan yang berselisih pendapat dengan Syedina Ali dengan mengutus Abang Musa Al-Azari dan dari biar umat Abu Sofyan Mu'awiyah bin Abi Sofyan mengutus Amr bin Has ini dianggap sirik karena tidak cocok dengan Al-Quran namanya jadi sudah tidak mau tada bur Al-Quran tidak mau memikir bagaimana kedalaman Al-Quran Musa Syedina Ali itu bagul ilmi akhirnya nanti Syedina Ali dibunuh semua dibunuh termasuk terus Abi Sofyan Mu'awiyah bin Abi Sofyan jadi orang tiga orang waris Abdul Rahman bin Muljam Al-Kandi terus Abdullah bin Bakar Barok bin Abdullah At-Tamimi yang membunuh Mu'awiyah bin Abi Sofyan tugasnya ada lagi satu namanya Amr ada macam Amr nya Amr bin Bakar At-Tamimi yang membunuh Amr bin As Amr bin As mau dibunuh ke masjid waktu itu sakit yang imami penggantinya yang dibunuh penggantinya Mu'awiyah bin Abi Sofyan dibacok kena pantatnya nggak mandi karena beracun dia diobati Tobibnya mengatakan Wahai Mu'awiyah kalau kamu kami obati kamu tidak akan bisa punya anak tapi kamu bisa sembuh beracun karena beracun Syedina Ali pas di kepalanya dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam inilah orang-orang yang mengatakan selalu berpegang teguh dengan Al-Quran tetapi berani membunuh sobatnya Rasul dia dikatakan kuwaris yang satu menjadi kumpulan sih orang yang tidak mengikuti ini ini namanya ahlu sunnah walaupun ahli sunnah jamaah kalau saya terangkan lama jadi agama Islam itu sudah jelaskan dinun islam dinun yu'aniku kulanasin madadzaman madadduhur walau sunnah agama Islam itu adalah agama yang merangkut dan cocok kepada seluruh manusia di setiap zaman maka jika tidak apa dikatakan kuwaris tidak bisa ditakwil hadis tidak bisa ditakwil Islam itu akan sempit orang banyaknya meninggalkan Islam kalau memang berbeda nggak apa-apa tapi jangan gondok-gondokan yo istilah aku umati rohmadun kita selalu saling menghargai iyalah kalau tetangga kita misalnya nggak nggak senang tahlil yang satu nggak senang Anda datang kok datang katanya kamu nggak senang tahlil nggak mau tahlil ya ini tetangga saya saya menghormati karena waktu dulu memerintahkan saya menghormat tentang enak 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 katanya sinali biasakanlah kamu untuk mencari kedamaian diantara perbedaan diantara kamu maka jalan kamu akan enak Hai akan goyuk desa itu tetangga itu jangan enak muslimmu Bapaknya Bapakku non muslim pun harus kita hormat terima kasih contohnya ada satu piyai penggolanya itu namanya Gb Srimus Sopah Gb Srimus rembang abangnya Gmus Kusmus hidup beliau itu punya tetangga maaf yang Tionghoa non muslim akrab beliau memang tetangga dia sakram suatu saat si tetangga Tionghoa ini bangsa Tionghoa ini meninggal meninggal Hai lupa anaknya itu datang ke Gb Srimus Sopah Pak Yai Bapaknya meninggal Oh iya kenapa tolong Yai disolati Oh ini temannya Yai dari nih waduh ya apa ini ya mikir Yai Bistri Srimus Sopah dulu itu begitu Oh iya bisa bapak nanti tolong dibawah ke masjid ya tolong dibawah ke masjid Hansasri dibilangi eh nanti sholat dolar damai di depan jangan jangan bilang-bilang diam aja iya nanti tolong jam dua bulan bawah ke masjid di bawah ditutupi yang jelas ya yang baik ya di bawah taruh di depan hai 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 kisir Sopah imami sholat dolar sholat dolar oh 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 santrinya semua dolar banyak orang-orang mayatnya ada di depan itu keadawini tanyakan lama mengundang doang mayat itu doang sendiri lama-lama diawasi oleh anaknya itu setelah selesai sholat mayatnya sudah diangkut didatang ke Gb Srimus Sopah maaf wakiai ini biasanya kalau saya lihat apa orang-orang yang selesai orang-orang nyolati mayat gak ada apa jombok-jomboknya gini sampe kuat kau aneh ya loh kamu lihat iya papa kamu itu tak asin yang spesial jadi yang spesial oh gitu ya spesial orang-orang bagaimana beliau tidak tahu menangkiti tetangga orang-orang terima kasih kapan-kapan jadi kalau saya mati kasihan spesial ya oke saya mati kasihan spesial ini jadi sholat dolar maka pemain yang harus itu enak kan jadi perbedaan pendapat itu bagus kiai hajim as'ari hajim as'ari pendiri NU pernah berbeda pendapat dengan kiai faqih ya kiai faqih mas'ku mambang walama ahli fikih kiai hajim as'ari ahli hadis beliau sama-sama muridnya Syekhon Aholil juga sama-sama muridnya Syemafut Atar Masjid Syemafut Atar Masjid ini pak orang Jawa orang Indonesia kitapnya itu buat rujukan dimana-mana di Mesir hatta di hadromut orang hadromut gak tahu Atar Masjid itu mana kayaknya ini orang pulosan tiga orang pulosan bukan itu orang Jawa orang pakitan Jawa timur itu kebahagiaan saya itu sama-sama gak punya ya Jawa timur Syemafut Atar Masjid itu punya murid dua ini banyak muridnya uang alih betul kiai hajim as'ari itu ngalang kitab saya punya kitab jangan lupa mengharamkan geduk kenongan itu geduk itu diharamkan sama kiai hajim as'ari hah belas hujahnya tapi beliau di belakang itu mengatakan ini adalah pendapatku barangkali pendapat orang lain lebih bagus jadi pendapat pendapatku paham gak? orang yang suka gitu ilmunya yang membawa sohkai bukhari muslim ke Indonesia ini adalah kiai hajim as'ari makasih yang begitu kiai hajim as'ari kiai hajim as'ari kiai hajim as'ari kiai hajim as'ari mau datang ke rumah beliau jalan yang mau dilewati kiai hajim as'ari suruh turunkan beduk, pentongan, kelonengan suruh turunkan karena saya menghargai pendapatnya kiai hajim as'ari indah bandar ini jadi namanya kita harus menghargai pendapat beliau sampai di situ bagaimana kiai hajim as'ari beliau menurut menyuruh seorang kiai membaca suruh kitabnya kiai hajim as'ari dibaca sampai selesai terus disuruh membaca kitabnya kiai hajim as'ari yang menghalalkan kentong kentongan setelah dibaca semua kiai hajim as'ari bidadu mendapat kedua-duanya adalah benar karena muncul dari jitihat barang siapa mengikuti mengharamkan beduk kentongan juga ada dalilnya barang siapa mengikuti memperbulikan kentongan beduk ada dalilnya tapi saya minta di tebu yurung jangan sampai ada beduk dan kentongan lihat di pondok tebu yurung yang pernah mondok tidak pernah ya tidak ada ya ya tidak ada pada penuhnya tidak ada tidak ada bagaimana dua orang besar berbeda pendapat tapi hidupnya berdampingan kiai hajim as'ari kiai hajim as'ari kiai hajim as'ari dengan kiai hajim as'ari sama-sama suri ANU orang tok bahkan beliau ipar ini berbeda jawab pendapatnya kiai hajim as'ari kiai hajim as'ari kiai hajim as'ari orang tua ini naik mobil bersama perjalanan kah jauh lapar lapar akhirnya turun di warung kayak bisa diri ambil turun kamu jangan turun kamu udah tidak boleh makan di warung hebat ya kiai hajim as'ari masuk warung bilang sama pak tolong bungkuskan jatuh kasihin orang di dalam mobil itu tidak mau marung itu selesai naik lagi di mobil dan sudah diam bilang sama kiai bisa meluri bagaimana lapusan mana makan di warung dengan makan di tengah jalan katanya kata kiai bapak sul kiai bapak sul tidak bisa ngomong ngelapar kamu sekarang makan sambil berjalan mobilnya di tengah jalan juga saya makan di warung gak nganggur orang beda pendapat tapi asyik gitu loh jangan berbeda pendapat jadikan musuh karena berbeda pendapat ikut kalau jadikan satu bukti bahwa islam itu luas enak kalau orang gak senang tanggilan gak senang tak senang ada tetangga yang senang ikutilah kekuburan diikuti maka nanti kalau orang yang gak mau tahlil gak mau tahlil mati juga enak tetangganya juga mau ngobur kalau yang mau tahlil dimarah-marahi kalau dia mati siapa yang mau ngobur iya akhirnya nanti dikubur gak usah pakai patoan itu lu gak pakai patoan ini ekspres gak pakai tali gak pakai patoan juga iya jadi jadikanlah perbedaan itu sesuatu yang indah keluasan islam ya NO itu mengajari kita untuk begitu itu sudah luar biasa kita sekarang disodori berita-berita yang sangat gimana ya kita sering diadu domba hati-hati apapun kejadian sekecil apapun akan dimanfaatkan bagi orang di luar is tak itai satu sampean di zamannya Rasulullah lihat kebijakan Rasulullah Rasulullah masuk Madinah itu Rasulullah mengatakan harus masuk islam harus begini tidak ditata kasih perjanjian saling membantu iya wes kamu orang yahudi aku orang islam kalau saya diserang kamu harus bantu aku kalau kamu di apa diserang sebenarnya saya harus bantu kamu akhirnya ringkas cerita waktu perang Banu Mustolik Yahudi Banu Mustolik itu ingkar janji maka Rasulullah harus menyerbu dihadang karena Rasulullah tidak ingin orang Yahudi masuk Medina dihadang peperangan menang ada punya sumur namanya sumur Murausik itu di Arab itu kalau perang direbut sumber airnya orang kan biasa orang awam kalau dapat jarahan seneng kebetulan disitu ada orang ansor dan mahajir rebutan ingin segera ngambil air yang satu temannya Sayyidina Umar bin Khotob dari mahajir Hamham bin Syed Alifari pembantunya Sayyidina Umar yang satu pembantunya Abdullah bin Ubay bin Salul orang nguna tarung ini gara-gara rebutan air sampai keluar kata-kata yang kotor langsung Abdullah bin Ubay bin Salul itu pidato di depan pengikutnya untuk membuat gejolak yang kecil ini menjadi bas lihat itu bagaimana temanku sampai ditampar tidaklah kita mengikuti Muhammad kecuali kita untuk ditampar sungguh kita dengan golongan Muhammad itu ibar yang dikatakan orang belilah makan anjingmu kemudian anjingmu gemuk kamu akan dimakan Rasulullah dengan sobatnya dikatakan anjing yang dikasih makan orang Hansor nanti akan memakan orang Hansor sekarang jangan sampai orang-orang Hansor orang Medina ngasih makan sama Muhammad dan pengikutnya pasti dia akan keluar dari sini kalau nanti kami sudah kembali ke Medina pasti orang yang mulia itu akan mengeluarkan orang yang hina yang dimaksud hina Rasulullah dan pengikutnya ada sobatnya Rasulullah kedengaran namanya Zaid bin Arkom lapor sama Rasulullah dikatakan Abdullah bin Ubey mengatakan gini ya Rasulullah gini Sedenah Umar waktu itu ada di pinggirnya Rasulullah ini loh ya itu kalau punya santri macam-macam Sedenah Umar ini keras dan sudah Rasulullah sayang bersih tak penggal kepalanya ada santri yang macam itu ada saya jangan sikat oh jangan Umar kalau kamu nanti berbuat begitu timbul yang lebih besar nanti bahaya ini karena Abdullah bin Ubey bin Salul punya pengikut jangan ya kalau saya tidak boleh silakan orang ansur suruh bunuh jangan saya orang wajir oh tidak jangan setelah itu anaknya Abdullah bin Ubey bin Salul ini namanya Abdullah juga datang ke Rasulullah ya Rasulullah saya mendengar bahwa beritanya abah saya sampai kepada engkau Islam demi Allah engkau tidak pernah melihat seorang anak yang paling berbakti kepada orang tuanya selain aku jangan sampai orang tuaku dibunuh orang lain kalau kamu mau melakukan saya kutus akan saya bawa kepala ayahku kepadamu saya takut kalau dibunuh orang lain aku akan cemburu karena ayahku dibunuh orang lain dan aku marah dan aku membunuh orang Islam gara-gara membunuh orang orang tuaku yang syirik gitu maka aku masuk neraka bagaimana rasul jangan tidak kita harus berbuat baik kepada ayahmu turun ayat yang menceritakan tentang mana surat Al-Nafi gitu lupa saya jadi jangan orang-orang sehingga mereka keluar dari rasulullah datang ayat itu disampaikan kepada Abdullah bin Ube itu terdapat Islam tapi bagaimana pengikutnya Abdullah bin Ube simpati kepada rasul adakah rasulullah dengan cara yang kasar pengikutnya akan ikutkan makasih di nomor menjawab wallahi lapot alimtu la'amru rasul la'abraku min amri demi Allah aku telah menyaksikan bahwa siasat yang dilakukan rasulullah itu lebih berkah daripada siasat yang akan aku gunakan lebih berkah karena semua ikut makasih bukan salah jadi Allah membunuh Abdullah bin Ube karena itu orang munaf dan Rasulullah tidak salah tapi Rasulullah memikir resikonya itulah ajaran Rasulullah mudah-mudahan manfaat ini sudah satu jam lebih saya juga nanginan abad dan minta maaf ya saya kurang fit jika ada kesalahan dalam pembicaraan saya saya mohon maaf saya tidak berniat berniat untuk menyinggung siapapun saya tidak ingin yang lain kecuali islah pedamaian diantara kita semampu saya silahkan kalau anda mau berbeda tidak apa-apa tapi janganlah menganggap kami musuh perbedaan itu adalah rahmat Imam Shafi'i mengatakan Allah tidak akan menyiksa seseorang yang melakukan perkara yang hilaf diantara ulama karena hilafnya ulama itu rahmat bagi umat anda menyakiti tetangga itu adalah dosa semua ulama mengatakan anda menyakiti tetangga itu berdo berdosa tapi perkara tahlil perkara tahlil itu hilabi hilabinya anda menjaga perasaan orang lebih penting haram bagi kita untuk menyinggung perasaan orang sama-sama mau sekarang sejabat bangunan tetangga itu luna pulih lebih tinggi dari yang lain harus izin kenapa menutupi angin ini sunnah rasulullah sudah mati orang mengatakan sunnah sunnah ada di perumahan tidak mau peduli dengan tetangga rumahnya tinggi besar tidak peduli harus dapat angin atau apa terserah sakit tidak mau tahu itulah sunnah rasulullah yang sudah mulai budar hati-hati mari kita semua bersatu agar islam semakin jaya islam semakin kekal dan kita semua dimatikan dalam ahli sunnah wal jamaah segian yang bisa kami sampaikan sekali lagi saya minta maaf alhamdulillah saya bisa datang meskipun mulai tadi saya mau ngomong sudah agak repot saya mandi tadi badan gak enak katanya hangat airnya tak petek ternyata dingin saya hampir gak bisa ngomong saya hampir gak bisa ngomong ini kesulitan saya ngomong ini minta maaf ya ini terima kasih atas apa undangan samping kepada saya muka-muka penemuan kita ini memberikan manfaat bagi kita memberikan pelajaran memberikan wawasan yang lebih luas kepada kita sehingga kita menjadi orang umat muslim yang damai siap menerima perbedaan sebagai rahmat alil alamin akhir al-kalam bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih